Saat ini, yang paling dikhawatirkan Victoria adalah apa yang terjadi pada kedua Earl itu. Kematian Chris dan penghancuran seluruh Garnison yang terbunuh di Siprus telah menyebabkan kepanikan besar di Black Mamba. Jika kedua hitungan ini juga menghadapi peristiwa yang tidak terduga, Black Mamba pasti akan jatuh ke dalam situasi yang belum pernah terjadi lebih dari 300 tahun, kekacauan besar. Tepat ketika dia sangat cemas, ada ketukan di pintu, dan suara hormat seorang lelaki tua datang dari luar pintu, Tuanku, bawahanku Arnold Zak memohon untuk berjumpa. Victoria berkata dengan dingin, masuk. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya ke udara, dan pintu besi yang berat itu terbuka secara otomatis. Seorang lelaki tua berjubah panjang menghampirinya dengan cepat, orang ini adalah Arnold Zak. Arnold Zak adalah keturunan langsung dari keluarga Zak, darah yang ditinggalkan oleh putra kakak laki-laki Victoria. Dia sekarang berusia 110 tahun. Karena dia adalah putra tertua dari generasi keluarga Zak, dia dibesarkan oleh Victoria sendiri sejak dia masih kecil, dia sangat dihormati oleh Victoria, dia adalah orang kepercayaan terbesarnya, dan juga ting-teng dari seluruh Black Mamba. Begitu dia memasuki ruangan, Arnold berkata dengan hormat, kembali kepada Tuan Lord, bawahan saya telah menerima beberapa rumor tentang Jakarta. Victoria berteriak dengan tidak sabar, katakan cepat. Beberapa informasi dicari di akun video pendek. Malam ini, ada banyak guntur di dekat vila cempaka tempat tinggal keluarga Poland. Selain itu, ada suara keras yang sangat kuat di dekat sana. Suara keras itu bahkan bisa terdengar di seluruh Jakarta dengan jelas. Ekspresi Victoria membeku, dan dia bertanya dengan panik, suara keras? Suara keras macam apa? Apakah itu guntur yang sama seperti yang terakhir kali, atau suara ledakan seperti ledakan bom? Arnold berkata, kembali ke Tuan, itu suara ledakan. Victoria mengerutkan kening, jika itu benar-benar ledakan, mungkin Adi akan mati bagiku untuk menghancurkan Black Mamba. Arnold berseru, Tuan, musuh macam apa? Bisakah dia cukup kuat untuk membuat Adi mati? Arnold mengikuti Victoria untuk mencoba memasuki Taoisme sejak dia masih kecil. Meskipun bakatnya tidak terlalu bagus, dia hampir tidak bisa memasuki pintu Taoisme. Dia adalah seorang-orang kepercayaan, jadi dia sangat jelas tentang apa yang dilakukan Victoria di Istana Niwan dari empat bangsawan. Victoria juga sedikit khawatir saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, Adi sudah sangat kuat dan dengan senjata ajaib yang kuberikan padanya, itu akan menjadi lebih kuat. Jika dia benar-benar mati, maka paksaan dia untuk mati. Kekuatan orang-orang pasti jauh lebih kuat darinya. Victoria tidak bisa tidak kagum, aku benar-benar tidak menyangka ada master seperti itu di Jakarta. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang keluarga Polen, tidak mungkin bagi mereka untuk berhubungan dengan orang yang begitu kuat. Jadi apa asal-usul orang ini? Arnold tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Lord, bawahan saya merasa bahwa orang itu harus mengenal keluarga Polen, Jika tidak, mengapa dia menyelamatkan keluarga Polen pada saat kritis? Victoria menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Aku tidak tahu, jika Adi benar-benar mati, lawannya pasti orang yang lebih kuat. Tetapi aku memiliki orang diam-diam memantau keluarga Polen selama bertahun-tahun, dan saya belum menemukan hubungan apapun antara keluarga Polen dan biksu manapun. Arnold bertanya lagi, Mungkinkah Adi secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli lokal di Jakarta? Victoria berpikir sejenak, dan berkata, Aku tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Senjata ajaib itu ditemukan. Sejak di sana adalah senjata ajaib, kemungkinan besar ada biksu. Selain itu, aku sekarang mulai ragu apakah senjata ajaib yang ditemukan Adi di Jakarta adalah jebakan yang telah dipasang pihak lain lebih awal. Senjata ajaib itu bukan apa-apa lebih dari umpan untuk memancing Adi ke umpan. Arnold berseru, Jika ini masalahnya, maka pihak lain menebak bahwa Adi akan pergi ke Jakarta? Itu mungkin, Victoria memiliki masalah yang rumit ekspresi, dan saat berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Malam ini aku meminta Ariana untuk mengikuti Adi secara diam-diam. Jika Adi dipaksa mati, maka dia mungkin dalam bahaya. Arnold melebarkan matanya, Jika Ariana ada juga kecelakaan, dan itu akan menjadi kerugian besar bagi kami untuk menghancurkan Black Mamba. Anda telah mengolah empat Earl ini selama bertahun-tahun. Jika kecelakaan terjadi pada ketiga Earl, orang-orang di bawah pasti akan bingung. Victoria berkata dengan dingin, terganggu. Ingat, Jika Adi dan Ariana mengalami kecelakaan, siapapun di rumah komandan lima tentara yang berantakan, salah satu kakinya akan dipotong. Jika satu tidak cukup, potong dua. Arnold berkata dengan hormat, Aku patuh. Victoria berkata lagi, Jika keduanya mengalami kecelakaan, kita harus membiarkan rumah komandan angkatan darat kelima dengan tegas memblokir berita dari bawah, dan siapapun yang berani bocorkan angin, aku ingin hidupnya. Arnold menangkupkan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, Tuan, bawahanmu pasti akan menyampaikan pesan itu. Kemudian, Arnold berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Tuanku, bawahanku memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Victoria berkata dengan dingin, Katakan, Arnold berkata, Tuanku, Jika Adi dan Ariana benar-benar mati di Jakarta, bawahan akan berani menyarankan agar ketiganya Tetua Dewan Presbiterian meninggalkan Beacukai lebih awal dan memerintahkan mereka. Mereka bertiga menuju ke Jakarta, selama mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti bisa membunuh Tuan yang bersembunyi di kegelapan itu. Victoria mengerutkan kening seketika, dan berkata, Tiga Tetua telah mengasingkan diri selama seratus tahun, dan mereka berada dalam masa kritis untuk membuka Istana Niwan. Dalam sepuluh atau dua puluh tahun lagi, mereka bertiga akan membuka Istana Niwan satu demi satu, dan hancurkan Black Mamba. Kekuatannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka diizinkan meninggalkan Beacukai sekarang, kemajuan mereka dalam latihan akan terganggu, dan waktu mereka untuk membuka Istana Niwan mungkin akan tiba. Ditunda selama dua puluh tahun lagi. Keputusan ini tidak dapat dibuat dengan mudah. Saat dia berbicara, Victoria berkata lagi, Kamu tahu, ketiga Tetua adalah kartu truf tersembunyiku. Selama lebih dari seratus tahun, hanya lima orang tahu keberadaan mereka. Selain kau, mereka adalah empat hitungan. Sebagai upaya terakhir, aku tidak bisa memindahkan kartu ini, Arnold buru-buru berkata, Tuanku, jika sesuatu terjadi pada Adi dan Ariana hari ini, bawahan dapat yakin bahwa orang yang membunuh mereka sama dengan orang yang membunuh Chris, dan orang yang menyelamatkan Chris di New York. Orang-orang yang mengatur keluarga dan orang-orang yang menyelamatkan Isyana di utara Eropa pasti berada di kubu yang sama. Dengan cara ini, itu juga membuktikan bahwa pihak lain bukan hanya manusia, tetapi organisasi besar seperti Black Mamba. Mereka tidak hanya ada tuan tradisional seperti Biksu, tetapi juga penggunaan senjata modern yang mahir seperti senjata jarak dekat yang dapat dikatakan sebagai pengembangan komprehensif. Jika lawan dibiarkan berkembang lebih jauh, itu pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi masa depan Black Mamba. Setelah jeda, Arnold melanjutkan, selain itu, dalam periode terakhir, mereka telah menang satu demi satu dan mereka hampir menerobos. Jika kita tidak membunuh mereka, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya, Anda tidak dapat ragu lagi. Victoria terdiam sesaat. Kekhawatiran Arnold membuatnya sedikit lebih cemas dan khawatir. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Arnold bukannya tidak masuk akal. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain terus tumbuh secara rahasia, dia mungkin menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax